Al-Fatihah 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 Salatullah, salamullah, alayasin habibillah Tawasulah, bismillah, wabil'ahhi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah, li'anil badri ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi pembacaan zikir yang dibawakan oleh saudari Rasha Terima kasih untuk saudari Rasha Secara selanjutnya cerita islami yang insyaallah akan dibawa oleh saudari Kira dan Nafisa Kepada saudari Kira dan Nafisa dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Adam Nabi Adam diciptakan dari tanah tingginya 80 hasta Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam Allah SWT menciptakan malaikat dari cahaya dan iblis dari api Mereka semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT Nabi Adam diciptakan tekun dan cerdas Mereka dan iblis diperintahkan untuk sudut kepadanya Iblis sedang suka dan tidak hormat Aku lebih baik dari Adam Aku diciptakan dari api Sedangkan Adam dari tanah Allah SWT tidak suka pada makhluknya Yang suka mengejek dan sombong Maka iblis dikeluarkan dari surga Gara-gara Adam Aku dikeluarkan Aku akan menggoda dan menjadi musuh Adam Dan anak cucunya Setiap pagi, siang, malam Dari depan, belakang, dan samping Iblis tidak berhenti menggoda manusia Nabi Adam Lalaik dan tergoda Ia mendekati dan memakan buah dari pohon yang dilarang Allah SWT Allah SWT ingin Adam berubah Mengakui kesalahannya Serta bermobat kepada Allah SWT Adam dan Hawa diturunkan ke bumi Adam mengakui kesalahannya Dan sangat menyesal Selama ratusan tahun mohon ampun Dan berdoa kepada Kepada Allah SWT Allah menerima setiap doa Hamba yang mohon ampun dan bertobat Adam pun diberi hadiah Dipertemukan dengan Hawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Idris Nabi Idris adalah Misal Nabi Wakil yang dikebutuhkan Tunggu Saat kelihatan Kisah Nabi Idris Kisah Nabi Muhammad berjumpa Dengan Nabi Idris Nabi Idris Selalu berharap Amalnya disenang Dan diterima oleh Allah Nabi Idris Nabi Idris Bekerja Sebagai Ijahat Pakaian Salam Yang terapi Dan terbikir Subhanallah 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 Kalimat Subhanallah Itu selalu Ditucapkan Sambil Menjahit Makan Amalnya Amalan Nabi Idris Paling Baik Pada Makan Nabi Idris Selalu Berusaha Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati